Hari Valentine, kami tidak bisa berada di sini. Mereka terlalu banyak beri di Makassar. Fernando Jose Bernardo Tavares. Seorang pelatih berkebangsaan Portugal yang saat ini sedang melatih klub tertua di Indonesia. Ialah PSM Makassar. Bernardo Tavares direkrut PSM Makassar di awal musim 2022 ini. Di awal kedatangannya, banyak sekali orang yang ragu terhadapnya karena hanya dibekali pemain ala kadarnya. Namun siapa yang menyangka saat ini ia berhasil melampaui target PSM Makassar untuk musim ini. Target PSM Makassar ialah bisa lebih baik dari musim sebelumnya. Dimana musim sebelumnya PSM Makassar harus berjuang lolos dari degradasi. Dan saat ini, ia dan PSM Makassar sedang berada di puncak klasemen BRI Liga 1. Dan berpeluang untuk menjadi juara Liga 1 Indonesia. Tentu hasil yang baik diperoleh Bernardo Tavares di PSM Makassar untuk musim pertamanya di BRI Liga 1. Selain itu, ia juga sukses membawa PSM lolos semifinal zona ASEAN AFC. Padahal ia baru seumur jagung di PSM Makassar kala itu. Di video ini, saya akan membahas kisah mengenai pelatih berkepala pelontos Bernardo Tavares sebelum menukangi PSM Makassar. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Agar tak ketinggalan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia dan mancanegara. Lahir di kota kecil Prongka Anova pada 2 Mei 1980. Di masa kecilnya, ia sudah sangat menyukai sepak bola. Terbukti, pada usia 10 tahun, ia sudah bergabung dengan tim muda ADC Prongka Anova. Sebuah klub sepak bola yang berdiri di kota kelahirannya sendiri. Dan mengawali karir sebagai pesepak bola senior pada tahun 1996 di klub kota kelahirannya itu. Sebagai pemain sepak bola, ia berposisi gelandang bertahan di klubnya. Dia membantu klubnya menjadi runner-up di kejuaraan asosiasi sepak bola Castello Branco pada tahun 2000. Tidak banyak prestasi yang ia capai sebagai pemain sepak bola. Akhirnya, pada tahun 2003, ia memutuskan untuk pensiun sebagai pemain sepak bola. Sebelum ia pensiun sebagai pemain sepak bola, di tahun 2001, ia sudah pernah direkrut tim muda SL Benfica sebagai asisten pelatih. Namun, ia hanya bertahan setahun di sana lalu pindah ke klub Al-Qobaka sebagai asisten pelatih pada tahun 2002. Di Al-Qobaka, dirinya juga pernah dijadikan seorang pelatih keeper pada tahun 2005-2007. Dan pada tahun 2007, ia direkrut sebuah klub sepak bola ternama di Portugal, ialah FC Porto. Di sana, dirinya bekerja sebagai tim Scott Talent selama satu tahun. Lalu ia berpindah ke tim muda Sporting pada 2008-2009. Barulah di tahun 2013, Bernardo Tavares menerima lisensi kepelatihan pro UEFA dari Federasi Sepak Bola Portugis. Dia juga memegang lisensi pro pada penjaga gawang dari Federasi Sepak Bola Portugal, dan juga berpartisipasi dalam kursus pijat olahraga yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sepak Bola Leria. Dia juga dianugerahi penghargaan pelatih terbaik di kem tempat dia menerima lisensi pro UEFA pada 2013. Dan di tahun 2014, akhirnya dirinya dikontrak sebagai pelatih kepala di klub FC Tiersens, sebuah klub sepak bola yang saat ini sedang berada di Liga Divisi 4 Portugal, atau yang biasanya disebut Liga Kampionato de Portugal. Di FC Tiersens, dirinya hanya menjadi pelatih kepala selama 5 bulan, dan tidak ada prestasi gemilang yang ia raih. Di tahun yang sama tepat pada bulan Desember 2014, ia mencoba peruntungan di Asia dan menjadi pelatih kepala di klub papan atas Liga Oman. Ialah Al-Nahda. Setelah setahun menukangi Al-Nahda, akhirnya ia berpindah lagi ke Portugal dan melatih klub Gede Tourisens, sebuah klub kecil yang ada di Portugal pada tahun 2016. Namun ia di sana hanya 6 bulan saja, lalu berpindah lagi ke klub African Lion. Tapi Bernardo Tavares juga hanya sebentar di situ. Kayaknya Bernardo Tavares ini susah betah berlama-lama ya. Di awal tahun 2017, ia direkrut klub asal Maladewa New Radian SC. Lagi dan lagi, coach Bernardo Tavares hanya separuh musim di situ. Tapi di sana, ia berhasil menjadi juara Liga Premier Maladewa, juara Piala Presiden Maladewa, dan juara FA Cup Maladewa. Dan pada 2018, Bernardo Tavares berpindah lagi ke klub Benfica Macau. Di sana, dirinya berhasil menjadi juara Liga Macau, dan menjadi juara Piala Super Bolinha. November 2019, ia dipindang klub asal Prindavan India, Churchill Brothers, selama hampir setahun di sana. Lalu pada awal 2022, ia direkrut sebuah klub asal Finlandia, Helsinki IFK. Namun di sana dirinya bertahan 5 bulan. Barulah setelah di sana, akhirnya ia mencoba melatih ke Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia, dan melatih klub tertua di Indonesia, ialah PSM Makassar. Banyak sekali tantangan dan pengalaman baik dan buruk yang ia hadapi saat sebelum melatih PSM Makassar. Sehingga menjadi bekal yang baik untuk pelatih yang satu ini. Karena walaupun di PSM Makassar sedang terpuruk kala itu, dan tidak memiliki fasilitas yang baik seperti klub Liga 1 Indonesia lainnya, dan juga perlu diingat awal kedatangannya PSM sedang bermasalah dengan masalah finansial. Namun, ia berhasil membuktikan bahwa dirinya bisa bersaing di pepan atas dan memiliki peluang untuk menjadi juara Liga 1. Bernardo Tavares, ialah sosok pelatih tegas dan selalu mau belajar akan hal baru, sehingga dirinya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman. Harapan saya Bernardo Tavares mampu mengubah sepak bola Indonesia, terhususnya sepak bola di Sulawesi Selatan, menjadi lebih baik. Itulah tadi kisah mengenai pelatih hebat milik PSM Makassar, Fernando Jose Bernardo Tavares. Jika kalian suka konten informasi sepak bola Indonesia dan mancanegara, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis.